Intro Minasan, konnishua, ogenki desu ka? Apa kabar teman-teman? Nama saya, Hiro. Mari kita belajar bahasa Jepan bersama. Sa, suruh jemua hasmi maso. Intro Saya pernah ceritakan, lafal bahasa Jepan tidak begitu sulit untuk orang Indonesia. Tetapi, ada beberapa lafal yang bahasa Indonesia tidak punya. Jangan salahkan saya ya. Bukan saya yang cipta bahasa Jepan. Arigatou gozaimasu dan Arigatou gozaimasu. Kelompok kata ini mengandung dua lafal yang sulit untuk Anda. Satunya, vokal panjang, to. Saya sudah menyediakan latihan khusus untuk vokal panjang. Kita akan berlatih dalam pelajaran yang tidak jauh. Hari ini kita berlatih yang satu lagi lafal, za dui. Mengenai Arigatou gozaimasu dan Arigatou gozaimasu. Tidak masalah. Walaupun Anda tidak dapat berlafal za dengan baik, kami mengerti. Tidak menjadi kata lain artinya. Tetapi, bahasa Jepang punya banyak kosa kata yang mengandung bunyi, za, ji, zi, 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 zi. Tidak ada abisnya kata-kata yang menjadi kata lain kalau Anda tidak berlafal dengan jelas. Cepat atau lambat, Anda terpaksa menantang lafal ini. Dalam bahan pelajaran Anda, mungkin satu kelompok bunyi ini ditulis seperti di display. Mungkin ji ditulis sebagai ji. Ada berita baik untuk Anda. Kalau ji, oke saja dengan ji bahasa Indonesia. Anda tidak perlu berjuang dengan lafal ji. Saya hapuskan ji dulu ya. Musuh kita adalah Saya coba sebut pelan-pelan. Kita dengar lagi hasil dekaman. Saya hapuskan vokal dengan software. Ini hasilnya, yaitu konsonan dari empat bunyi. Semuanya sama. Konsonan tapi mengandung vokal e. Vokal e sangat penting untuk berlafal za, zi, zi, zi. Dari eksperimen ini, kita bisa tahu dibuat dari bunyi zi dan vokal a, e, e, o yang sesudahnya. Saya sengaja sebut pelan-pelan tapi kalau sebut cepat menjadi inilah jati diri bunyi poinnya tidak dapat direfalkan kalau kita tidak keluarkan bunyi suara dari tenggerokan. Saya coba sebut ini saja. Oke, sekarang musuh kita hanya ini saja. Ini dia. Anda akan merasa sulit. Tapi tidak. Hanya Anda tidak pernah berlafal bunyi ini yang aneh saja. Kita semua sama manusia. Saya tidak punya dua lidah. Anda relax dulu ya. kuncinya lidah. kuncinya lidah, bunyi za, zi, ze, zo, mirip dengan sa, zi, zi, zo. Posisi ujung lidah dan bentuk lidah sama dengan sa, zi, 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 zi. Untuk berlafal za, zi, ze, zo, bagian ini lidah harus lebih dekat ke gusi atas daripada sa, zi, 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 zi. Sampai hampir tidak ada celahnya. Sehingga lidah mulai bergetar. Pergetaran lidah akan kedengaran hal yang sulit, tapi bukan. Anda selalu menggetalkan lidah waktu sebut. Anda cobalah latihan yang berikut. Sebut dulu se... Se dari 10, bahasa Indonesia ya. Sambil sebut se... Mendekatkan lidah pelang-pelang ke gusi atas sampai hampir tutup celahnya. Waktu lidah sampai di jarak yang tertentu dari gusi, baru pergetaran akan terjadi. Selama masih jauh, tidak terjadi. Saya memberikan contoh dulu ya. Poin utama, sebut terus se... Poin kedua, jangan menggerakkan bibir, gigi, dan ujung lidah. Yang bergerak hanya bagian lidah seperti di animation. Kalau Anda mendapat bunyi, zzzz. Cobalah sebut a, e, e, o, satu demi satu. Sambil sebut zzzz. 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 Tinggal Anda memendekatkan bunyi, zzzz, yang awal. Mungkin sulit selama awal, tapi pasti Anda bisa kalau berlatih ulang. Beritahu dulu kepada orang-orang bahwa Anda sedang latiham lafal bahasa Jepang ya. Kalau tidak, keluarga dan teman-teman Anda akan tanya, Sakit apa kamu? Semangat. Gampang tenet. Sampai sini dulu, pelajaran hari ini. Saya menyambut pertanyaan dari Anda. Channel ini selalu terbuka. Terima kasih banyak atas pengaksesan dan penontonan Anda. Sampai jumpa lagi di channel perajaran bahasa Jepang. Do, mario to gozaimasu. Mata oaishimashou. Soredewa, jikai wo utama shimini. Do, missi. Terima kasih telah menonton!